Intro Penyidik Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan terhadap kasus percakapan berkonten pornografi yang menjerak Rizik Sihab Hari ini penyidik memeriksa tersangka Firza Hussein sebagai saksi untuk pimpinan FPI tersebut Firza datang dengan didampingi kuasa hukumnya bersama seorang wanita bercadar Berbeda dari penampilan sebelumnya, kali ini Firza datang dengan menggunakan cadar Dan belum diketahui materi apa saja yang ditanyakan pihak penyidik kepada Firza Namun Firza kali ini diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Rizik Hingga kini kepolisian belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai visa yang digunakan Rizik Polda Metro Jaya masih tetap akan menunggu kepulangan Rizik Sihab yang diduga masih berada di Arab Saudi Polisi pun akan terus berkoordinasi untuk mengambil langkah terkait pemulangan Rizik jika Red Notice ditolak Penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat terus melengkapi berkas kasus Dugaan penghinaan lambang negara dan pencemaran nama baik dengan tersangka Rizik Sihab untuk diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Hal ini disampaikan Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus Saat ini penyidik Direkturat Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat masih terus melengkapi petunjuk Dan kekurangan yang dibinta oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jawa Barat Sebagian kekurangan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipenuhi oleh penyidik Namun masih ada satu saksi ahli yang belum dimintai keterangan kembali yaitu saksi hukum pidana Setelah berkas lengkap, nyidik akan kembali melakukan gelar perkara untuk evaluasi agar berkas lengkap Dan segera diserahkan kembali ke Kejati Jawa Barat Sudah kita siapkan semuanya, sudah kita lengkapi semua apa yang menjadi petunjuk permintaan dari JPE untuk dilengkapi Termasuk ada beberapa pemirsa tambahan terhadap saksi-saksi yang sudah ada Jadi ini sudah kita lakukan, tinggal satu saksi saja yang harus dilengkapi lagi beberapa pertanyaan Saksi dari saksi ahli dari kubidana Mudah-mudahan ini bisa rambut Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa Pasca ditangkapi Direktur Utama PT. Garam oleh Bares Krimpolri Pihak PT. Garam tetap melanjutkan beberapa program yang sedang berjalan Seperti revitalisasi lahan di Madura serta lahan baru di kawasan Indonesia Timur Untuk menekan laju impor program Impor garam maksud kami Hal ini disampaikan Direktur Produksi PT. Garam Budi Sasongko Saat ditemui di kantor PT. Garam di Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya, Jawa Timur Selain revitalisasi lahan seluas 5.000 hektare di Pulau Madura, Jawa Timur Program PT. Garam juga sedang membuka lahan di kawasan Indonesia Timur Yang ini di Kupang, Nusa Tenggara Timur seluas 280 hingga 300 hektare PT. Garam juga bertekad untuk suasembada garam Saat ini konsumsi garam di Indonesia mencapai 4 juta ton Meliputi kebutuhan garam untuk industri murni maupun makanan Kita lakukan kurang lebih 280 hektare atau 300 hektare Dan sudah berjalan Dan nanti akan ditambah kurang lebih 5.000 sampai 7.000 hektare Dalam upaya juga untuk menekan laju importasi garam kita Yang kebutuhannya sekarang ini total kalau kurang lebih 4 juta ya Pak Seluruhnya baik untuk konsumsi, industri makanan, minuman, termasuk industri murni Itu sekitar 4 juta Kasus penyalahgunaan impor garam ini menunjukkan masih ada celah bagi Oknum untuk meraih keuntungan dari kebijakan pemerintah Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami pengamat ekonomi pertanian Prof. Bustanul Arifin Prof. terima kasih sudah bergabung bersama kami Kalau kita lihat dari kasus garam ini gitu ya sebenarnya itu kebocorannya ada dimana dan kok bisa ini garam Tadinya mesti garam industri bisa jadi garam konsumsi, gimana ini kesalahannya? Bukan kebocoran Mbak Andin, jadi memang konsumsinya cukup besar sehingga produksi kita itu gak cukup Jauh sekali ya 4 juta ton gitu ya Dan ini saya khawatir ya modusnya mungkin sudah diketahui oleh masyarakat banyak sebetulnya Jadi sudah sering terjadi begitu? Bukan yang baru ini ya? Bukan yang pertama kali Mengapa sampai seperti ini karena kita paham kalau Anda mendaftar garam industri Which is memang kita tidak mampu Itu biaya masuknya gak ada Kalau garam konsumsi 10% Itu aja sudah secara ekonomi itu Sudah menjadi insentif dalam tanda kutip bahwa pelaku atau orang justru ingin mengambil keuntungan Dan disparitas harga juga faktor kedua ya Disparitas harga menjadi salah satu pemicu untuk melakukan itu Jadi sebetulnya bagi seorang ekonom ini masalah biasa kalau boleh disebut biasa ya Artinya ada insentif harga yang demikian jomplang Kemudian konsumsi memang besar Dan baru yang ketiga mungkin faktornya mungkin pengawasan Jadi pengawasannya gak ada ya? Bagaimana bisa mengawasi agak sulit kan untuk sesuatu yang kerap terjadi seperti ini Kerap terjadi maksud saya itu memang kita sering melakukan impor garam itu cukup besar Ini kan tidak monopoli terjadi di garam Tetapi sebenarnya yang berhak untuk mengawasi ini sendiri dari mana? Apakah Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian? Itu pertanyaan bagus ya Jadi di tingkat awal, di tingkat pencegahan Kita bergantung pada KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jangan sampai ada monopoli Jangan sampai ada seorang atau badan yang memiliki power berlebih Sehingga dia seenaknya mengimpor Baru kedua adalah operasional penegak hukum di tingkat menindakan Dan kita paham pada April kalau gak May kemarin Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan Bulog dan Bareskrim kalau tidak salah sudah komit untuk melakukan pengawasan itu Nah, persoalannya bisa ditelusuri dua hal Apakah di tingkat perencanaan? Apakah di tingkat pelaksanaan? Kalau di tingkat perencanaan Saya pikir masih ada yang harus diperbaiki Dimulai dari mungkin supply data Laporan produksi Sampai kepada kinerja garam konsumsi sendiri Kita memang garam industri sudah memang kurang kok Garam industri kita pasti impor Macem-macem kan ada garam untuk kaca, untuk lem Yang menjadi persoalan kita dan menjadi interest masyarakat banyak Karena garam konsumsi Saya bukan ahli kimia Tapi ada batas toleransi dari garam itu Namanya kadar NACL Jadi bahaya dong Sangat bahaya Sangat bahaya Tetap bersama kami Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.